Intro Persoalan pangan merupakan salah satu isu vital untuk dibahas dan dicari solusinya, termasuk oleh perguruan tinggi. Kontribusi perguruan tinggi sangat strategis dalam memberikan berbagai input, baik berupa masukan hasil pemikiran, riset, maupun inovasi untuk memecahkan berbagai persoalan pangan nasional. Berdasarkan hal tersebut pada hari Kamis 24 Januari 2019, Institut Pertanian Bogor bekerjasama dengan Forum Rektor Indonesia menyelenggarakan Seminar Nasional Ketahanan Pangan dan SDGs bertempat di Auditorium Andi Hakim Nasution, Kampus IPB Dramaga. Seminar dibuka oleh Rektor IPB, Dr. Arief Satria. Dalam sambutannya, Rektor IPB menyampaikan bahwa saat ini IPB telah meluncurkan konsep agro-maritim 4.0 berbasis teknologi. Dengan harapan teknologi ini bisa saling mengontrol informasi produksi pertanian dari hulu hingga hilir. Seminar ini bertemakan kebijakan pangan Indonesia yang bertujuan untuk membahas konsep ketahanan pangan dalam kerangka SDGs untuk memberi solusi atas berbagai tantangan dan isu strategis bidang pangan saat ini dan yang akan datang. Turut hadir dan juga sebagai keynote speaker adalah Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Amran Sulaiman. Beliau menyampaikan berbagai capaian kementerian pertanian selama lebih dari 4 tahun bekerja menjalankan amanah. Menteri Pertanian menyampaikan bahwa inflasi pangan mengalami penurunan mulai dari 10,57 persen, pada saat baru dilantik menjadi 2,6 persen, dan pada tahun 2018 menjadi 1,4 persen. Salah satu yang berkontribusi dalam capaian ini ialah berkat adanya hasil pengembangan dan pemanfaatan teknologi di bidang pertanian, serta adanya kerjasama Kementerian Pertanian dengan IPB dan beberapa kampus di Indonesia. Hari ini kelihatan inflasi pangan kita itu lompatannya bisa jadi terbesar dunia. Dari 10 persen menjadi 1 persen. Itu lompatan luar biasa. Melompati 12 negara, negara-negara besar. Jerman dilompati, China dilompati, perubahan inflasinya, pangan. Kemudian PDB kita naik dari 900 triliun menjadi 1.460 triliun. Itu juga lompatan luar biasa dan itu sudah divalidasi oleh BPS. Dan itu tidak lepas dari IPB. Teman-teman dari perguruan tinggi lainnya, UNHAS, IPB, UGM, selanjutnya. Ini adalah kerja kita bersama, bukan kerja sendirian Kementerian Pertanian. Semua yang terlibat, termasuk IPB, men-support teknologi-teknologi baru. Acara dilanjutkan dengan talk show tentang SDGs yang dimoderatori oleh Dr. Bayu Krishnamurti sebagai koordinator IPB SDGs Network. Dengan menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Dr. Subandi, Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan Bapenas, Beliau menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki peran penting dalam pelaksanaan SDGs. Indonesia memiliki rencana aksi nasional tentang SDGs dan kedepannya perlu juga rencana aksi daerah tentang SDGs. Peranan perguruan tinggi sangat penting dalam mendampingi dan mengawal pelaksanaan SDGs di daerah. Target-target SDGs itu ada di target-target rencana pembangunan jangka menengah dan target-target rencana kerja pemerintah tahunan. Nah, pendidikan tinggi merupakan satu dari prioritas nasional. Jadi, tentunya anggaran-anggaran bagaimana meningkatkan akses penduduk kita untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, dan juga meningkatkan kualitasnya, meningkatkan relevansinya dalam artian lulusannya itu tingkat employability-nya tinggi dan tentunya lulusan perguruan tinggi ini kita harapkan betul-betul dapat mendukung daya saing. Insinyur Fatan Kamil, Ketua Himpunan Alumni IPB, menjelaskan bahwa ada satu hal yang penting yang perlu diperhatikan, yaitu bagaimana menerjemahkan SDGs ini pada semua level komponen bangsa hingga pada level petani. Profesor Trihanggono Ahmad, Rektor Universitas Pajajaran, memaparkan bahwa komunitas akademik memiliki peran penting dalam SDGs. Melalui pendidikan, mampu menyediakan pengetahuan tentang hasil riset dan inovasi berkaitan dengan implementasi SDGs. Dr. Ridwan Nurazi, Rektor Universitas Bengkulu, menegaskan kembali bahwa SDGs merupakan komitmen semua pihak. Implementasi SDGs perlu didukung oleh adanya pemetaan terkait berbagai aspek SDGs, sehingga implementasinya dapat tepat sasaran. Dr. Aji Hermawan, Kepala LPPM IPB, beliau mengatakan bahwa SDGs sangat relevan dengan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebagai penutup, moderator Dr. Bayu Krishna Murthy menyampaikan bahwa perguruan tinggi memiliki fungsi dan peranan yang penting terkait pengembangan pertanian dalam kerangka SDGs. Karena SDGs ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, ini adalah sesuatu yang tadi diistilahkan oleh Rektor Unpad sebagai basic needs, kebutuhan pokok. Maka kita terus melakukan apa yang kita lakukan, yang terbaik kita lakukan dengan penelitian, pendidikan, pengabdian masyarakat kita. Dan kemudian kita kontribusikan, kita letakkan dalam kerangka SDGs. Network ini diharapkan mampu memperkuat kontribusi IPB itu membuat menjadi lebih sinergis satu sama lain, sehingga dampaknya juga menjadi lebih besar. Semoga dengan adanya Seminar Nasional Ketahanan Pangan dan SDGs ini mampu menjadi wadah informasi dan menjadi ajang bertukar buah pikiran dari seluruh perguruan tinggi dalam mengembangkan program pembangunan yang berkelanjutan, terutama di sektor pendidikan dan pertanian. Hai Kalsaputra dan Satya Alfie melaporkan untuk Green Highlight. Terima kasih telah menonton!